Intro Samuel Tabuni terpilih sebagai Ketua Alumni Jawa Bali dalam Kongres ke-1 Cendekiawan Jawa Bali berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura Dari dua calon yang diajukan dalam pemilihan tersebut, yakni Yan Matuan dan Samuel Tabuni melalui voting secara demokratis, Samuel Tabuni memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Ketua terpilih untuk memimpin alumni selama 3 tahun ke depan Lenis Kogoya, staf khusus kepresidenan mengatakan acara Kongres Alumni Jawa Bali sangat positif dilakukan segaligus mendata alumni yang lulus dan bekerja di Papua Yan Matuan, Ketua Panitia Kongres meski satu Jawa Bali mengatakan wadah ini dibentuk bertujuan untuk merekatkan hubungan para alumni untuk bersatu membangun Papua Dengan gelarnya acara Kongres satu atau tembentukan pelantikan dan badan pengurus Jawa Bali momen yang paling emas ialah kita bisa memperoleh hubungan antaranya kita terberai di mana-mana, sibuk dikerja dengan segala macam tapi dengan kesempatan ini kita bisa memperjumpa dan sebagai alat berkat wadah ini sebagai alat berkat untuk persatuan kita dengan kita kekuatan dengan adanya perhatuan dengan kekuatan apapun terjadi, apapun yang ingin kita akan berhasil itu poinnya kami punya pengalaman pengalaman bukan hanya pengalaman ustazia ataupun ini, tapi kita juga punya pengalaman memori atau pasionalis pengalaman penderitaan saat di mana kita punya pendidikan di Pulau Jawa dan Bali atau entah di luar Papua dan telah pulang ke sini dengan bekal pendidikan dan pengetahuan kita mau juga ingin bersatu pengalaman itu kita satukan ide-ide yang bagus itu kita satukan dan kita membangun sama-sama kalau sendiri-sendiri memang tidak bisa oleh sebab itu kita perlu sebuah wadah atau alumni ini dengan alumni ini kita bisa satukan pikiran dan kita bisa lalu Papua secara bersama-sama wadah ini akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam setiap rekomendasi kebijakan pemerintah dalam membangun Papua Teodorus Kosai, Sekretaris Panitia mengatakan pengurus yang telah dibentuk dapat bekerja secara maksimal dalam menyusun program kerja ke depan yang kami inginkan adalah kepengurusan ini berjalan lalu teman-teman membuat sebuah raker sebuah raker untuk langkah-langkah ke depan menyusun program-program ke depan setelah dilakukan penyusun program lalu kegiatan ini bisa dijalankan itu harapan kami dan harapan berikut adalah teman-teman yang ada di luar kota Jayapura itu bisa bergabung bisa bergabung karena apa? kita sementara pikir satu wadah dulu karena sampai saat ini setelah pulang dari Jawa itu kita berada semacam terpecah belah ada Papua gunung, ada Papua pantai, ada non-Papua, ada Papua kita coba dengan wadah ini ingin supaya bersatu sehingga kalau kepengurusan ini jadi tugas pertama yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman adalah membangun konsolidasi untuk menyatukan persepsi bersama pemahaman bersama bahwa kita ini satu bukan dua Papua itu satu kita hadir untuk satu Papua bukan dua Papua tim liputan tvpapo.com terima kasih apapun ayat 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 ayat